Yang bukan menjadi kewenangannya, maka ada dua konsekuensi, apakah terjadi perbuatan melampaui kewenangan, perbuatan sewenang-wenang, atau kemudian ketidakberwenangan atau on bevuk haid. Nah sehingga dengan demikian menurut saya, sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap perasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kata tentang itu juga sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan, apa yang akan diputuskan sebenarnya. Karena kata tentang itu selalu merujuk kepada suatu hal, suatu perihal tertentu, sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan-batasan yang memang harus dijalankan, harus dilakukan. Nah mengenai perlunya pertimbangan, tadi ada petitum, kemudian menginginkan adanya diskualifikasi, kemudian apakah dikaitkan dengan jadwal seandainya ada proses diskualifikasi. Bagi saya selaku ahli tidak juga lantas menyatakan bahwa kalau itu ada diskualifikasi yang dijalankan oleh mahkamah, tentu kita juga harus melihat. Karena pada patokan dasarnya sebenarnya adalah untuk menentukan apakah sebuah pasangan calon terdiskualifikasi atau tidak. Saya kira kalau kita mulai dari merujuk proses awal, maka itu kan sebenarnya harus dilakukan dalam sebuah proses. Dan kalau proses itu tidak pernah tersampaikan, maka kemudian langsung mau dibawa ke mahkamah, nah menurut inilah pertimbangan saya seharusnya mahkamah tidak mempertimbangkan untuk hal itu. Bagaimana MK sudah menjelaskan posisinya, kemudian tidak mempersoarkan lagi. Bagi saya sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada pelbagai putusan yang dijadikan oleh MK, maka kemudian kita bisa melihat bahwa hal yang ingin dijalankan oleh mahkamah menurut pandangan ahli adalah bahwa kalau sesuatu hal itu memang masih menjadi hal yang samar dan tidak begitu jelas, sehingga kemudian dia harus melakukan sebuah proses penilaian yang mandiri untuk sampai kepada sebuah keputusan. Tetapi kalau hal itu sebenarnya sudah jelas dan tegas, ditegaskan di dalam norma kewenangannya, maka menurut saya itu tidak penting lagi dilakukan. Kemudian tadi saya sudah mengungkapkan mengenai perselisian hasil pemilihan, tidak hanya berupa angka-angka, dan ini seringkali disebut sebagai bahwa mahkamah jangan sampai bertindak berfungsi sebagai mahkamah kalkulator. Makanya dari awal saya menyatakan dari praktik dan putusan mahkamah sendiri, saya tidak melihat bahwa mahkamah hanya mempersoalkan angka-angka saja. Toh juga jauh menungkik mendalam, melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU, dan juga membandingkan dengan fakta dan data dari perolehan hasil suara dari para pemohon. Sehingga kemudian dari situ apakah kemudian ada indikasi, kemudian terjadinya pelanggaran, dan kemudian mahkamah nanti akan mempertimbangkan. Tapi pertimbangan mahkamah dalam hal ini tetap mengacu kepada apa yang saya sebut penetapan hasil pemilu itu sendiri. Jadi dia tidak boleh keluar daripada bagaimana mempersepsi perselisian hasil itu dengan tetap mengacu pada apa yang dijalankan. Kemudian yang berikutnya adalah, saya tidak mendapatkan, saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap rasa yang kemudian dinyatakan bahwa ada proses yang sesat di dalam konteks ini. Sebagai ahli pandangan saya bukan dalam kapasitas untuk menilai sebuah kesesatan, sebuah proses, karena nanti juga akan dibuktikan oleh mahkamah sendiri di dalam putusannya. Apakah hal itu sebenarnya bisa dijalankan atau tidak. Kalau kita bicara tentang undang-undang dasar dan kemudian melihat pada apa proses-proses yang dijalankan selama ini, misalnya tadi ada anggapan penyempitan undang-undang pemilu, saya kira kalau saya melihat bahwa kelahiran undang-undang pemilu sekarang ini karena dulu ada proses-proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu dan juga berdasarkan pada proses sengketa yang ada di mahkamah konstitusi dan juga pertimbangan-pertimbangan mahkamah sendiri, maka kemudian dilakukan proses perbaikan dan kemudian muncullah norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang yang kemudian membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa itu sehingga kemahannya tidak bertumpu kepada mahkamah sendiri untuk bisa menyelesaikannya. Nah, apalagi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, kemudian juga kalau misalnya sengketa proses yang sebenarnya harus segera sudah mendapatkan keputusan. Kemudian bagaimana menemukan teks kalau misalnya menyimpan dari ketentuan undang-undang dasar. Nah, saya kira kembali lagi kepada apa yang menjadi kepentingan di dalam mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu yang tentu saja menurut saya koridornya ada pada sisi kepentingan itu. Tentu mahkamah akan mempertimbangkan secara cermat dan kemudian kalau ini dikatakan bagaimana menemukan teks yang sesuai, saya kira juga perlu secara hati-hati menurut pandangan ahli untuk bisa kemudian menelurkan sebuah norma yang kemudian tiba-tiba tidak bersejalan dengan kewenangan yang selama ini diberikan oleh undang-undang dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu. Yang terakhir, menurut saya bagaimana mahkamah menjaga konstitusi secara sedil-adilnya, ya tentu ini dikembalikan kepada mahkamah untuk kemudian bisa memilai, memutus tentu dengan tetap koridornya pada perselisihan hasil. Saya kira kalau juga merujuk pada apa yang disebut sebagai keadilan subtantif, tentu ini akan merujuk pada sebuah parameter seperti apa pahaman kita terhadap keadilan yang subtantif itu. Apakah keadilan subtantif bersumber pada sisi proses, apakah memang ada hal-hal yang memang secara subtantif di dalam proses itu memang tidak memberikan jalan lain untuk kemudian bisa menetapkan bahwa ini bertentangan keadilan subtantif. Bagi saya sebenarnya itu masih dalam koridor yang bersifat subjektif. Demikian yang mulia. Ada pertanyaan dari yang mulia Prof. Arief Ali. Nanti Pak Arsul. Saya dulu. Ya, Prof. Arief Ali dulu. Oke. Terima kasih yang mulia ketua. Ini sahabat saya ini Prof. Dr. Aminuddin Ilmar ya Prof. Begini, standing Prof. Aminuddin, kalau saya lihat saya petakan itu begini. Ada standing yang menafsirkan kewenangan mahkamah konstitusi itu secara limitatif, restriktif. Tapi ada standing sementara ahli yang juga memetakan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi tidak yang sebagaimana ini, limitatif, restriktif, tapi ekstensif, progresif, terbuka. Nah, apa benar? Kalau saya membaca urean pada makalah, ada sesuatu yang menggelidik saya. Tapi saya bisa berkesimpulan, sebetulnya Prof. Aminuddin juga tidak yang restriktif, limitatif, tapi juga tidak terlalu progresif, tapi berada di antara kedua kutub ini. Nah, saya melihat begini, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Konstitusi kita sudah berubah. Memang pada waktu aslinya itu ada penjelasan. Penjelasannya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi di situ ada bahasa Belanda yang dikutip, negara hukum, restriktif, bukan negara atas berdasarkan kekuasaan makstat. Jadi, pada awalnya memang di Indonesia itu menurut banyak ahli dan termasuk saya yang mengikuti, itu mengatakan bahwa Indonesia menalurikan tradisi hukum yang sivilah. Karena di situ jelas, Indonesia adalah negara hukum dalam kurung rekstat, bukan negara kekuasaan atau makstat. Jadi, tradisi pada sebelum perubahan itu lebih mengarah kepada tradisi civil law system. Nah, sistem ini sangat berorientasi pada asas legalitas. Kemudian, setelah ada perubahan konstitusi, perubahan konstitusi menghapuskan penjelasan. Kemudian, negara hukum apa yang harus kita anut? Ternyata hanya ada di pasal 1, Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum yang bagaimana? Kalau saya menerjemahkan negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan. Di dalam pembukaan Alidia keempat ada Pancasila. Sehingga, saya mengatakan negara hukum yang sekarang tidak menalurikan lagi civil law system, tidak menalurikan common law system, tapi negara hukum Indonesia berkarakter Pancasila. Nah, bagaimana negara hukum yang berkarakter Pancasila? Nah, itu bisa menggunakan raw material dari hukum civil law, bisa hukum common law, bisa dari hukum Islam, dari hukum-hukum yang ada di dunia, yang baik, yang sesuai dengan ideologi Pancasila kita pakai. Dari apa yang saya sampaikan ini, maka saya tergelidik dengan tulisan Prof. Aminuddin yang mengatakan begini di halaman 2. Sebab, kalau sampai hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mahkamah tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan. Dari sisi di sini, itu masih halus. Tetapi kemudian diteruskan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan, memang core businessnya Prof. Aminuddin di bidang hukum administrasi pemerintahan, kalau saya lihat kurikulum VT-nya, bahwa perbuatan atau tindakan di luar apa yang menjadi kewenangan tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, serta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara hukum yang berdasarkan, atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum atau demokratis restat. Jadi, saya tergede ini, yang sebagaimana sudah saya awal saya sampaikan, kemudian ada ini. Nah, saya kemudian menjadi takut, ini saya sebagai hakim konstitusi, kok saya menyalahgunakan kewenangan kalau saya bergeser dari kutub yang sini ke sini. Ya, ini gimana komentar Prof. Aminuddin? Terima kasih. Baik, satu lagi dari... Yang mulia boleh saya jawab dulu ya. Silahkan. Baik, terima kasih Yang mulia. Terima kasih Yang mulia Prof. Arief, terkait dengan limitasi yang kemudian juga secara ekstensif, saya menyatakan begini, sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan, perselisihan hasil sebenarnya tidak menjadi masalah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa manakala misalnya mahkamah menemukan ada hal dari hasil perolehan suara itu yang kemudian tidak tergambarkan dengan... Tetap memang kaitannya dengan perselisihan, bukan di luar koridor sama sekali dengan hal itu. Kemudian kalau kita berbicara kewenangan sebenarnya, kalau saya melihat, kalau saya merujuk pada pendekatan, ada dua sisi pendekatan, bahwa kalau kita melihat dari sisi teori Orhan, Mahkamah Konstitusi adalah Orhan atau lembaga, di mana lembaga itu kan tidak mungkin dijalankan, berjalan sendiri menurut saya, berfungsi sendiri, tapi harus dijalankan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang ada di dalam Orhan Mahkamah itu. Nah, oleh karena itu, secara tegas dan jelas, bahwa pemberian kewenangan itu, itu kepada jabatan, bukan kepada pejabat. Jadi kalau kita berpikir secara administrasi, sebenarnya bahwa kewenangan itu melekat pada jabatan, bukan pada penjabat. Sehingga kemudian seringkali kita dengar, di dalam konsep hukum administrasi, bahwa jabatan itu bersifat tetap, sedangkan pemangku jabatannya silih berganti. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya, di dalam, ini yang kemudian tersimpul, kalau kita baca ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan, di situ juga menurut saya, di dalam ketentuan pasal, bahwa, salah satu cek, kedua bagus dulu ya. Kewenangan juga. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Berbeda. Kalau penyalahgunaan kewenangan, lebih kepada apa yang kewenangan itu disimpangi, sedangkan pada perbuatan sewenang-wenang, sama sekali tidak ada dasar wewenangnya, tidak ada dasar bertindaknya, untuk kemudian mengambil suatu tindakan perbuatan itu. Jadi, yang saya maksudkan yang mulia Arief, tentu, kalau ini bisa dilakukan, tapi sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan, di dalam melihat perselisihan hasil. Bukan di dalam perselisihan proses. Itu yang mulia, yang ingin saya tegaskan. Dari yang mulia, Pak Arsyl. Cukup ya. Pak Ketua, itu tadi belum dijawab soal potensi kekosongan hukum, kalau permohonan dikabulkan. Belum eksplisit. Bisa dijawab singkat. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf. Kalau menjawab tadi, apakah ada kekosongan hukum, saya kira... Kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan. Ya, kalau berbicara tentang kekosongan jabatan, menurut saya, inilah yang belum pernah kita alami, Yang Mulia. Jadi, kita belum pernah mengalami, seperti juga saya ungkapkan di dalam pandangan saya, bahwa kita belum pernah mengalami itu. Sehingga, kemudian ini patut menjadi pertimbangan. Bukan berarti dalam hal sesuatu, saya hanya menyatakan, ini menjadi pertimbangan saja. Saya kira demikian jawaban saya. Baik, terima kasih, Ali, keterangannya. Sudah cukup. Semoga keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan. Boleh meninggalkan tempat. Terima kasih.